Halo Sobat Merapi, jumpa lagi di channel Janur Merapi Kali ini saya memantau di jarak sekitar 7 km dari puncak Merapi Edisi Sabtu Malam 16 Januari 2021 Setelah menunggu sekian lama, sekitar 2 jam ini tadi Menunggu awan yang menghalangi, akhirnya pergi Sehingga kali ini bisa memantau seberapa kuran lava pijar merapi Ya, ini terjadi guguran yang lumayan besar ya Guguran lava pijar luar yang besar Hari ini Sabtu Malam Pukul 23.17 menit Ya, kembali baru saja terjadi guguran lagi 23.24 menit Dan untuk saat ini Untuk cuaca cerah ya Sebagai gambaran saja Saat ini di lokasi saya memantau ini Suhunya 23 derajat celcius Kembali terjadi guguran lava pijar merapi Saat ini Pukul kosong-kosong lebih satu menit Waktu Indonesia berat Merapi kembali meluncurkan lava pijar Terima kasih telah menit Terima kasih telah menit Lumayan besar lagi Luncurannya Kuburan lavanya Semakin besar Ini ya Jadi menyepir seperti ini tidak melalui jalur yang kemarin tapi masih mengarah ke berada ya oh dia tidak menggunakan eh kok menggunakan ini tidak menggunakan Kembali terjadi guguran. saat ini jam 0010 menit Oke terjadi lagi guguran di ketinggian kosong-kosong lebihnya 13 menit waktu Indonesia Oke seperti yang terlihat saat ini muncuran lava kembali muncul lumayan besar ini saat ini tepat pukul kosong-kosong lebih 31 menit waktu Indonesia Barat kembali merapi memuntahkan lava pijar seperti yang terlihat saat ini mengarah ke kebarat daya atau hulu kali kerasa sayangnya ini agak terhalang kaput ya kaput tipis sehingga gambarnya kurang jelas oke 0056 menit kembali terlihat guguran lava pijar yang lumayan besar ini jarak luncur saat ini kurang lebih 600 meter lah ini dan inilah kerlap kerlip lampu di kota juga ini kalau lihat dari sini seperti ini ya dan itu nampak lampu berjajar itu mungkin apa ya nampak lampu berjajar seperti itu nampak itu bandara atau apa entahlah ya yang jelas terlihat seperti itu lampunya berjajar jalan semangat olem lainnya jelaskan ? wawak jelaskan 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 dan saat ini pukul satu lebih 34 menit kembali terjadi guguran lapa pijar dan karena saya sudah kedinginan ini sepertinya sampai disini dulu untuk pemantauan kita hari ini dari tadi pukul berapa ya sekitar pukul 22 sampai saat ini pukul 1.35 menit dari tanggal 16 sampai 17 Januari 2021 terima kasih buat sobat Merapi yang sudah menonton video ini dan mohon doanya apapun yang terjadi pada Merapi mudah-mudahan warga di sekitar lereng Merapi semuanya selalu diberi keselamatan semuanya terima kasih selamat menikmati